Itu kayak kamu tuh yang mau jatuh anak-anak Yang mau jatuh? Dia kasar banget, guys! Halo guys, balik lagi nih di Cek Ombak bareng Aku Zilani Nurl Izzati dan Aku Rana Putri Pradini Nah, kali ini kita bakal nyobain salah satu step skincare Korea Yaitu masker Korea Nah, disini ada beberapa masker yang mau kita cobain Ada sheet mask, ada masker buat dagu, masker buat bibir, dan silikon mask Abis ini kita bakal ngapus makeup dulu nih Iya, menurut kamu tuh Emang ada perbedaan yang signifikan gak sih Kalo misalnya kita gak ngapus makeup sama kita ngapus makeup? Ada, karena kalo misalnya kita bersihin muka dulu Bahan-bahan yang ada di masker ini lebih meresap ke muka kita Gitu aja sih Jadi sekarang kita bakal ngebersihin muka kita terlebih dahulu Kamu biasanya pake skincare apa sih? Aku ngikutin step skincare Korea, tapi yang gak sebanyak itu Kalo misalnya step ke Korea kan ada 10 kan? Nah, aku paling cuman tujuan Kalo aku kayaknya cuman dua deh ya Cuman buat daerah mata sama bibir doang Nah, kebetulan aku lagi nyobain sih Jadi kayak aku lagi bikin gitu lu di Instagram gitu sih 10 days mask challenge gitu Oh iya Jadi kayak Aku ikutan boleh ya? Eh boleh Oke, jadi sekarang kita udah selesai nih bersihin makeupnya Oke, yang pertama kita bakal nyobain Menurut aku yang aku liat adalah packaging ini Lucu Eh udah itu aja Ini adalah karakter, kalo gue reaksi antara BTS dan Lime Kalo karakter yang aku pegang ini namanya Tata Ini dikeluarin sama V BTS Ada ekstrak daun tehnya Terus juga ada propolis Ini fungsinya adalah untuk menyegarkan dan juga menenangkan kulit Tulisannya pake bahasa kore jadi aku gak ngerti Tapi tadi aku abis dikasih tau sama Tisnya Famous ID Kalo misalnya ini tuh ada ekstrak apel, terus ada pomegranate-nya Pomegranate itu D5 sama ada mawaknya Dan ini fungsinya untuk meningkatkan kondisi kulit yang kasar Wah, lucu banget Eh lucu banget sumpah Iya, gemes banget Jadi dia udah ada cutting kayak gitu Nah, sekarang luka aku kecil ya Ini gede banget Jadi gue lebat Banyak banget deh Gapernah aku pake masker kayak gini Wow Ini terlalu cute Iya ini cute banget sih Wanginya wangi Wangi masker ya Wangi masker-masker pada umumnya sih Aku taro mana ya setelah Tar dulu ini juga Sumpah ini kayaknya gak bakal muat deh di muka aku semuanya Masa ini ada yang lebih gede banget nih Hahaha Tentu banget Tentu banget Ini udah semuanya loh Sumpah aku mampuat Maaf ya guys Mukanya kecil banget Nah, masker ini kita diamin selama 5-10 menit Dan kan ini ada sisa-sisanya nih Tuh Ini kita tap-tap aja kalian di muka Oh gitu Iya gak apa Terus kamu kan ada leher Maksudnya aku pake kerudung jadi susah Jadi kamu bisa giniin di leher Oh gitu Oke Aku mau tau dong kalo misalnya kamu tuh pake masker tuh Yang jenis apa aja Dan tuh kalian pakenya rutin atau gak Aku tuh emang anaknya sebenernya tuh mager banget Untuk bikin skincare rutin gitu kan Sekarang aku baru ngejalanin 10 days challenge Jadi challenge-nya itu aku pake sheet mask setiap hari Setiap malam Dan aku baru mau ngerasain sih Gimana sih perbedaannya kalo misalnya sering-sering pake sheet mask sama udara Biasanya sih aku cuman pake masker itu cuman buat daerah muka aja Keseluruhan Terus buat di bibir Sama buat di bawah mata Karena kan mata aku kan kayak bayi Iya untuk eye back Kalau misalnya aku maskernya sih macem-macem Tiap hari selalu pake sheet mask Pas sampe rumah gak maskeran Rasanya muka tuh kusen banget aja Oh karena udah biasa maskeran ya Iya karena udah biasa maskeran Dan aku juga udah nemu masker yang cocok Itu kayaknya kamu mau copet Iya dia juga deh kayaknya mau copet Kayaknya kita ngomongnya harus agak cantik-cantik gitu deh Biar ini maskernya gak ingin Oh iya Ngomong-ngomong cantik ya Terus kalo misalnya buat kalian yang nanya Emang boleh ya pake sheet mask setiap hari Itu tergantung kondisi kulit masing-masing setiap orang Karena beda-beda Gitu Ada juga yang pake sheet mask setiap hari malah jerawatan Menurut aku itu karena dia gak cocok aja pake sheet masknya Kecuali kalo misalnya pake clay mask atau engga Masker peel off itu Seminggu dua kali aja pro sheet mask itu Aman-aman aja Aman-aman aja kalo dipake setiap hari Kalo dipake sebelum tidur Ini nih mau jatuh Oh iya yang mau ngap Itu kayaknya kamu tuh yang mau jatuh Ini mau jatuh Ya.. Ya kasar banget Ya kasar banget Ya kasar banget Yaudah tau bener Mereka Eh tadi kan kita ketawa-ketawa jadinya jatuh kan Jadi kalo mendingan pake yang itu udah yang satu lagi tuh yang Buat masker untuk menahan masker Eh ini Coba diliatin tuh namanya apa Jadi ini ada silicon mask cover gitu Jadi kayaknya nih ya aku juga belum pernah coba pake Cuma kalo dari gambarnya nih Jadi tuh kayaknya bisa disangkutin gitu ke telinga kita Jadi mungkin bisa nge-cover si masker-masker yang kita pake ini Kalo yang bener-bener silicon sih Yang emang buani silicon baik Masker ini kamu ditempel lagi deh sayang tuh Serius Nih 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 Yang ini nih Yang ini nih Yang ini tuh Ini mah bisa nih Oh iya Hahaha Tapi ada kaca Nih 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 Oke Ini gede banget tuh Apa? Engga tuh kalo gini Oh engga You love it gitu Biasanya sih Wih gila keren banget gak tuh Gantuu Gue kayak pake topeng ya Kalo misalnya kita pake ada covernya gini Ini otomatis dia gak bakal jatuh-jatuh gitu kan Berguna banget ya Untuk yang kering maskeran Kayaknya aku harus punya deh Hahaha Aku pikir dia tuh bakal kegedehan juga Ternyata dia nge-feed gitu di mukaku Jadi Kayaknya sih kalo menurut aku Ini bentuk muka kayak gimana pun bisa-bisa aja ya Bisa Karena Dia kan silicon ya Jadi dia kayaknya nge-feed pastinya di setiap bentuk muka Setiap bentuk muka Kali ini agak lebar ini Biasanya darah dagu Dan apalagi kalo misalnya aku pake masker gitu Kalo tau kalian yang di rumah yang biasa pake masker Pengen sambil ngapain Entah main hp Atau misalnya main game Kayaknya kalo misalnya pake ini Kalian bakal lebih terjaga gitu maskernya Gak bakalan lebih terjaga Katanya ini bisa dipake berulang-ulang Jadi bisa dicuci Tapi cucinya yang bersih jangan lupa Oh gitu Jadi 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 bisa dipake berulang-ulang gitu Gak sayang kan Rasanya mukaku jadi lebih kenyawa aja sih Dan lebih lembab Lebih seger juga pastinya Iya banget sih Kalo kamu gimana ngerasanya? Oh ngerasa seger Seger terus kayak agak lebih cerah dikit gitu gak sih Gak tau ya di kamera keliatan atau engga Kalo dikasih nilai dari 1 sampai 10 Gak 8 deh 8 deh 10 Kalo aku Mungkin karena aku belum banyak nyobain skincare kali ya Tapi sejauh ini nilai aku 9 sih Karena Ini Ini benar-benar experience aku mencoba Masker Karena bentuknya yang pertama itu lucu Terus dia itu bisa Dan itu bisa ditempel di titik-titik yang mau kita cerahin gitu Ya kan Kalo kamu kira-kira bakal pake lagi gak? Maksudnya Jenis masker yang kayak gini Enggak ya Kayaknya aku cuma sekali pake aja Karena menurut aku ini Gak terlalu Apa Ngaruh di muka Karena aku udah ada shit mask yang emang udah cocok banget di aku Kalo aku sih Kalo misalnya ada karakter yang lain Aku mau pake lagi Karena aku suka sesuatu hal yang lucu-lucu gitu loh Tadi kan kamu pake silikon mask yang buat masker kan Yang buat nangan masker Menurut kamu itu gimana? Bagus Karena itu tadi Aku punya kekurangan Iya Kamu kecil Semuanya punya kekurangan Iya Jadi Karena aku suka pake sheet mask juga Lagi pengen rutinin Dan kalo misalnya ada ini Ini bakal nolong banget sih Kalo disuruh nilai dari 1-10 Untuk dari kegunaan Aku nilai 8 Oke Kita langsung cobain masker selanjutnya Oke Selanjutnya Kokosan lipmask Menurut aku ini packagingnya Cukup bagus sih Kayak Apa ya ini? Gold gold Iya gold gold Terus aku gak pernah pake lipmask gitu Pernah pernah Tapi bukan masker Bukan masker yang kayak gini Kayak Bener-bener lip balm Yang fungsinya untuk masker bibir Yang dipake sebelum tidur Nah kalo aku pernah pake Tapi itu mereknya bukan merek ini Itu bio aqua gitu deh Berfungsi gak? Kalo pake ginian Aku soalnya belum pernah nih Jujur Sebenernya sih Kalo untuk Secara signifikan sih Gak terlalu ya Gak terlalu ya Karena ini juga ukuran masker bibirnya itu Jauh melebihi Bibir Atas bibir aslinya kita gitu Iya Dan ini dipake Sepuluh menit Oh sepuluh menit Iya ada Besarnya disini Besar sekali ya Iya gede banget kan Karena bibir Aku juga gak sebesar ini Jatuh Ini gak bisa ngobrol ya kalo pake ini Jadi kita pake ini sama sepuluh menit dulu Tadi udah nyobain sekitar 5 atau 10 menit Lebap sih tapi gak gimana gimana banget Menurut aku ini maskernya agak lebih fitis daripada masker yang biasa aku pake Tengaruh efeknya, karena kalo bilang menyegarkan juga bisa aja Iya, ini kayak jeli, bener-bener jeli ya ga sih? Jeli ini yang buat dimakan, tau gak? Atta the cover Bukan, jeli bener-bener jeli yang dibikin, dimasak dulu Gatau deh kalo makanya berkali-kali itu beneran Dan ternyata dia kalo ada sisa-sisa lipstick, itu dia bisa lebih turun juga kesininya Satu sampai sepuluh menurut aku ini lima Karena dia berada di titik yang tengah-tengah ya Dibutuhin, ga terlalu dibutuhin Terus juga, bentuknya juga bener-bener yang biasa banget itu loh Kalo betul aku ini 4 Oh, berarti Oke, oke Karena ga terlalu berguna juga dan ga terlalu berfungsi Dia tetap berpegang teguh dengan apa yang biasanya dia pake Selanjutnya, V-Line Hydrogel Chin Pack Oke, yang aku liat dari sini ini untuk meneruskan pipi-pipi kalian yang temen Packagingnya sih menarik ya Warnanya pink-pink gitu Jujur sih ga pernah pake Tapi emang pernah liat gitu Karena kalo misalnya kita pake smartphone banyak banget kan Oh iya, bener-bener Oh, yang kayak gini-gini Mendingan kita coba deh ini beneran berfungsi apa engga Jadi kita buktiin ini berfungsi apa engga Yap, bisa dilepas Bisa dilepas Oh iya, oke Ini kayak masker buat naik motor Makanya gini guys Di dagu ya Eh? Iya kasih Deket dulu kali ya Ini harus keleping Wow, ini nge-press banget Bisa Jadi tadi aku nge-poiler dulu dan aku nyobain emang ini sih rekat banget Ini ada tulisannya disini Jadi ini nunggu nya 25 menit Aku ngerasain ini ketarik banget sih Karena ini kan kita sangkutin ke telinga Ada rasa penyuut-penyuutan gitu mungkin Karena aku pake behol kali ya Kalo misalnya kamu, ngerasa-rasa agis ga sih? Nggak ada ngerasa nyeri kayak kamu gitu sih Karena ga pake behol juga Karena kamu juga tirus Jadi engga aku ga sih Kamu juga tirus Karena mereka kecil Jadi kayak ga ada Pipi aku gede Jadi kayak ga ada sesuatu yang ditekan gitu Sebenernya sih kalo misalnya dibilang panas sih ga panas Cuman lama-lama agak anget Cuman ga sebiasa aja sih Mungkin angetnya karena ga ada ruang udara kali ya Oh iya? Karena 25 menit kelamaan Jadi mungkin kita nyobainnya 10-15 menit aja kali ya Ini ceritanya udah 10 menit lah ya Iya Biar mereka aja yang ngeliat Ini kita tirus ga? Oke Ada perubahan ga kira-kira? Nggak ada Ngerasa lebih lega aja sih kalo dihubung Iya Menurut aku nilainya 7 lah ya Karena dari packagingnya lumayan menarik tadi Dan penasaran kan pasti orang pengen coba Mungkin kalo dipake secara rutin Mungkin ada efeknya gitu Ini kan karena kita juga tadi pake Harusnya 25 menit Kayaknya ga usah Gak usah olahraga Gak usah liat diet Jadi kayaknya ga mungkin deh Tipi tirus tapi tanpa olahraga tuh ga mungkin Kalo menurut aku dari 1-10 Penilainya ini Oke Sorry Karena aku ga ngeliat ada apa Benernya sih aku ga yang terlalu obsesi pengen tirus ya Jadi kalo untuk pake lagi kayaknya engga deh Iya bener Mencintai diri kita apa adanya Nah kita udah cobain nih 4 macam masker dari kulaya Dan kita bakal ngelutin mana yang paling kita suka Yang pertama yang mana yang paling kamu suka Kalau menurut aku dari kegunaan yang bisa dipake berkali-kali Aku sih lebih suka ini ya Ini aku taruh di urutan pertama Nah yang kedua Aku suka yang ini Nah yang ketiga Lip mask Nah yang terakhir ini Kalo kamu gimana? Ini walaupun aku ga nyobain Tapi aku ngeliat Tadi dia pake ini Kayaknya berfungsi banget ya Berfungsi banget Berfungsi banget Dan yang kedua MediHeal Masker Yang BT21 ya Yang ketiga Lip mask Dan yang terakhir Yang ini Yang V-Line Hydrogel Chin Pack Oke Jadi sekian episode check on book kali ini Dan jangan lupa buat kalian untuk subscribe channel Youtubenya Famous ID Dan Dan ternyata Famous ID tuh ngeluncurin channel baru khusus beauty namanya Famous Ladies Kalian juga harus subscribe ke channel Famous Ladies Dan subscribe ke channel aku Azlani Izati Dan juga subscribe ke channel aku Rana Putri Pradini Oke sekian dari kita Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah